Mari kita simak sama-sama di UK07 Melakukan fasilitasi pertanggung jawaban pembangunan Tadi sudah melakukan monitoring, sekarang masuk ke pertanggung jawaban Yang pertama, ada elemen pertama itu mengidentifikasi kelengkapan pertanggung jawaban Yang pertama, Ibu membuat DRP oke Tapi DRP-nya kalau bisa umum saja, khusus DRP penyusunan tabel Iya kan? DRP saja DRP oke Kemudian 1.1 mengidentifikasi kelengkapan pertanggung jawaban pembangunan desa Berarti Ibu cantumkan tabel identifikasi, isinya apa Bu di dalam? Untuk tabel identifikasi kelengkapan pertanggung jawaban pembangunan desa Disitu ada laporan realisasi APBG Pak Sebentar ya, sebentar Bu ya, sebentar Oke, coba Ibu jelaskan apa isi tabel identifikasi Apa saja yang Ibu identifikasi? Yang saya identifikasikan kelengkapan pertanggung jawaban di desa Itu saya lihat itu berupa dokumen laporan realisasi APBG Disitu ada buku kas umum, buku pembantu, buku kas bank, pokoknya buku pembantu pajak Dan laporan realisasi kegiatan yang berupa misalnya apa yang saya angkat itu Kegiatan pembangunan Berarti saya lihat disitu kelengkapan rapnya Ada tidak, habis itu daftar dalam pekerja Ada tidak, habis itu berita acara Perubahan kegiatan Apabila ada kegiatan yang berubah yang direvisi Kemudian foto dokumentasi fisik Yaitu berupa foto 0, foto 50% dan 100% Oke, baik Sudah sesuai itu apa yang Ibu sampaikan Identifikasi terkait dengan pertanggung jawaban Sudah bagus Tapi dipastikan identifikasi itu ditandatangani oleh Ibu Dan mengetahui supervisor di atas Ibu Baik PD ataupun TAPM Begitu, Bu ya Kemudian 1.2 Meneliti kelengkapan pertanggung jawaban tadi Yang setelah diidentifikasi Maka diteliti Caranya adalah seperti apa Tabel identifikasi tersebut Ditambahkan satu kolom di depannya Kemudian diinsert dua kolom Nama judul kolom diatasnya adalah verifikasi Kemudian yang pertama sudah dan belum Nanti tinggal semua poin-poin yang Ibu sampaikan tadi Itu tinggal dicontreng yang mana yang sudah Yang mana yang belum Itu sudah cukup mewakilkan Untuk 1.2 Bahwa Ibu sudah meneliti semua yang sudah Ibu identifikasi Bisa dipahami? Bisa Baik Kemudian 1.3 Menyusun rencana fasilitasi Ibu membuat bukti relevannya KAK Oke Berarti cukup 3 DRP, tabel identifikasi, dan KAK Untuk menjawab di elemen 1 Silahkan maju di elemen 2 Melakukan fasilitasi kelengkapan dokumen pertanggung jawaban Yang pertama DRP oke Kemudian yang 2.1 Melaksanakan fasilitasi Melaksanakan fasilitasi pertanggung jawaban Berarti undangan ya Kemudian berita acara Kalau sudah bicara berita acara Berarti di dalamnya sudah ada daftar hadir Fotodokumentasi, notulensi, dan seterusnya Kemudian 2.2 Menyusun dokumen kelengkapan Berarti bukan Ibu yang menyusun Tetapi memfasilitasi penyusunan dokumen kelengkapan pertanggung jawaban Berarti memfasilitasi Jangan diketik memfasilitasi di situ Buktinya tetap dokumen LPJ Betul ya Ya Kemudian kegiatan Kemudian 2.3 Mendokumentasikan kegiatan pelaksanaan pertanggung jawaban Ya kalau mendokumentasikan itu Kegiatan pertanggung jawaban kan Ada musyawarah desa pertanggung jawaban kan Ya Pak Ya kalau ada musyawarah desa pertanggung jawaban Maka Mendokumentasikan kegiatan pelaksanaan pertanggung jawaban buktinya apa saja untuk mesara pertanggung jawaban di desa itu yang pertama pak ada berita acara kemudian ada RAB ada RPD dan laporan realisasi APBG seluruh di desa seluruh dana silahkan diketik di situ bu apa-apa saja yang bisa ibu jabarkan sebagai bukti yang relevan menurut ibu untuk membuktikan 2.3 mendokumentasikan kegiatan pelaksanaan pertanggung jawaban kemudian 2.4 2.4 memfasilitasi pelaksanaan kegiatan forum pertanggung jawaban pembangunan desa berarti ini memfasilitasi apa musdes musyawarah desa petanggung jawab pak mdst pak ya kalau memfasilitasi musdes mdst kan semua yang berhubungan dengan dengan apa dengan 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 musyawarah tersebut kalau ibu diundang maka undangan berita acara kan daftar hadir foto dokumentasi kalau ibu ada menyampaikan sesuatu disitu pada bapak-baparan silahkan bapak-baparan bisa diikuti bu bisa baik ini bukan bukan saya percepat karena memang waktu kita sudah sudah hampir jam 6 ya oke kemudian elemen ketiga melakukan publikasi hasil pertanggung jawaban 3.1 bahan publikasi menyiapkan bahan publikasi bukan ibu yang menyiapkan kan ya berarti apa sebagai yang menjadi bukti disini dokumentasi dokumentasi yang di checklist bahan bu bahan publikasi bahan publikasi yaitu berupa dengan papan informasi pak baliho kayak gitu menyiapkan ibu kan tidak menyiapkan baliho foto dokumentasi foto dokumentasi foto dokumentasi ya pak yaitu papan baliho ini kan mempersiapkan bahan publikasi pertanggung jawaban apa yang harus ibu persiapkan sebagai bahan untuk mempersiapkan bahan publikasi disini kan mempersiapkan bahan publikasi pertanggung jawaban ya apa saja apa saja yang akan ibu pertanggung jawabkan apa saja yang akan desa pertanggung jawabkan bukan ibu apa saja yang akan dipertanggung jawabkan yang dipertanggung jawabkan kegiatan yang dilaksanakan di desa sesuai dengan perencanaan atau realisasi APBDES Pak itu nanti dalam bentuk apa? tabel Pak double verifikasi checklist laporan realisasi ibu harus punya laporan realisasi desa salah satu desa laporan realisasi kemudian kemudian titik 2 laporan realisasi 3.2 mempublikasi bukan ibu yang mempublikasi desa kan mempublikasi kegiatan pertanggung jawaban melalui media informasi yang tersedia di desa berarti ibu harus ibu harus mendokumentasikan infografis yang ada di di desa tapi infografis pertanggung jawaban ini ibu ya jangan salah bukan APBDES APBDES bukan pertanggung jawaban ada satu lagi tadi di UKA sebelumnya juga infografis tapi infografis APBDES ini infografis realisasi realisasi APBDES bisa dipahami? kalau tidak ada di infografis mungkin ada ditempelkan di papan informasi di papan informasi silahkan itu dipotong kemudian 3.3 mendokumentasikan kegiatan fasilitasi ya sudah itu yang tadi itu papan informasi sudah menjawab juga untuk 3.3 oke selesai ibu sudah terima kasih ada yang mau menanggapi terkait dengan UKA 07 ini? kalau sudah oke silahkan oke yang UKA ke 10 yuk sama-sama fasilitasi pembentukan BUMDES ini di elemen pertama coba disimak Pak Amin melakukan fasilitasi perencanaan pembentukan BUMDES selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati